Peredarnya vaksin palsu di masyarakat membuat Bupati Tanggerang bersama Dinas Kesehatan menggelar sidak ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Tanggerang. Meski tak ditemukan vaksin palsu, namun sejumlah ibu yang baru saja melahirkan mengaku khawatir, bahkan menangis selantaran takut buah hatinya menjadi korban peredaran vaksin palsu. Di Rumah Sakit Umum, Balaraja, Bupati dan petugas Dinas Kesehatan langsung melakukan pengecekan ke ruang penyimpanan vaksin. Berbekal informasi dan ciri-ciri vaksin palsu yang sudah diketahui, petugas memeriksa keaslian vaksin. Pada vaksin palsu, tanggal kadaluarsa dicetak dengan mesin printer, sedangkan pada vaksin asli, tanggal kadaluarsa dicetak lewat proses pabrikan. Warga berharap pihak kepolisian dan pemerintah dapat segera mengungkap dan menangkap pelaku dari kasus pembuatan vaksin palsu yang membahayakan untuk mencegah peredaran vaksin palsu. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang akan terus gencar melakukan sidak ke sejumlah klinik dan rumah sakit. Terima kasih telah menonton!